Sudah mulai sejak awal Juli lalu, tim Pansus DPRD Bukomoko sudah membagil 10 dari 43 OPD yang ada di lingkungan Pemkap Bukomoko. Pemanggilan ini terkait klarifikasi penggunaan anggaran selama satu tahun, yaitu tahun anggaran 2023 lalu. Ditargetkan oleh tim Pansus, tanggal 2 Agustus mendatang sudah penyusunan laporan. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan di dalam BAMUS, LKPC tahun 2023 ini diparipurnakan pada tanggal 5 Agustus 2024 mendatang. Dijelaskan oleh Ketua Pansus LKPC 2023, Aceh Jakaria. Pihaknya mengimbau agar seluruh OPD sudah menyiapkan seluruh kelengkapan terkait klarifikasi LKPC tahun anggaran 2023 ini. Juga diharapkan untuk seluruh OPD menyajikan data yang benar-benar valid, agar jalannya LKPC ini dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan badan mesyawarah. Sesuai dengan OPD yang ada di Kabupaten Bukomoko ini, ini kan ada sekitar 43 OPD. Ini rencananya akan kita undang semua, akan kita minta klarifikasi satu persatu. Dan itu semuanya akan kita tambahkan. Dan pada sampai hari ini, itu kurang lebih baru sekitar 10 OPD yang sudah selesai kita pagi ya, dan sudah menaik konfirmasinya. Ada pun temuan-temuan yang selama dalam pembahasan ini, ini masih normatif, ini masih normatif. Artinya antara pagu anggaran yang ada di OPD dengan hasil laporan NAPBPK itu masih sama-sama, tidak ada perbedaan. Jadi kami dalam bekerja ini meng-cross-check itu dulu, pagu anggaran dulu, per OPD itu. Nah, baru kalau nanti ada perbedaan angka di pagu anggaran itu, baru kami telah selesai. Nah, selama ini, dari 10 OPD yang kami sudah panggil, pagu anggaranya sudah klop dengan hasil LAPBPK itu. Ada pun, dan Pantus ini bekerja untuk sampai sejauh mana realisasi anggaran APBD ini yang telah dilakukan oleh LAPBPK. Jadi, mensinkronkan itu dulu. Ringo Diseptio, RWTV melaporkan.